sebagian daripada resipi yang harus kami buat adalah resipi yang kecil, kemudian harus di kalikan dengan mass production that means a bigger amount, inilah hasilnya untuk resipi yang kecil, kemudian saya harus kalikan untuk berapa kali dan masukkan ke komputer, supaya ada record pertama kali yang harus diambil adalah 4 pound atau 2,5 kg biasanya disimpan di room temperature, tapi kalau tidak harus di mix dulu dan yang lainnya adalah gula, jadi butter sama gula harus di mix dulu dan setelah itu kacang hazelnut sendiri dan itu harus di haluskan, salah satu cara untuk yang cepat adalah masukan kacang, kemudian sebelum flour atau tepung masukkan baking powder dulu masukkan semuanya dan setelah mixnya bagus, kemudian masukkan telur dan jangan pernah pecah terlalu langsung ke adonan tapi susah mengambil kulitnya dan ini adalah paste atau texture yang harus di achieve kemudian sekitar setengah kg untuk setiap pie jadi sebelum digulung saya sudah tahu saya punya cukup pie atau tidak hari ini kami akan buat 24 pie untuk party sekitar 350 orang dan dan the best way is rolling dengan pie yang baru diambil dari cooler jadi bahannya masih seperti karet jadi tidak pecah jangan lupa selalu kasih tepung supaya tidak merekat terima kasih terima kasih selesai di dicoba untuk supaya pienya merekat ke dalam tin sendiri jadi tidak ada gap jangan ada gap dan setelah itu bisa potong edge atau excess dan excess itu bisa dipakai lagi untuk pay yang selanjutnya inilah cara untuk dekorasi di edge pakai istilahnya pinching method dan jangan lupa spray selamat menikmati